Intro Ade-ade yang ada di rumah dan kakak-kakak yang ada di studio Oke, untuk hari ini Mang Dadan akan menceritakan sebuah legenda Yang mungkin semua orang udah tau Karena di negara Indonesia ini kita terkenal dengan wisata-wisata yang sangat spektakuler Seperti ada Pak Tengang tau? Wah ya Pak Tengang Pak Tengang tau, Dano Topa mungkin tau ya Sekarang hari ini Mang Dadan akan menceritakan legenda tentang Telaga Warna Mungkin ada-ada yang pengen tau ceritanya? Kita lihat di Jagat Wayang Bingung temang hitung-tung susah tayah sudah na pikin kulah ayu na iu Punya anak satu-satunya Perempuan maunya rupa-rupa Aduhalah iu Punya anak manjanya pengen itu harus dilaksanakan pengen ini harus dilaksanakan Bingung yang temang hitung-tung susah tayah sudah na Aduhalah iu Aduhalah iu Uuuu 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 Engkau lah punya anak namanya Sonya Sonya dia Dia anak yang manja Pengen itu harus dilaksanakan pengen ini harus dilaksanakan Bingung kepala saya Bingung bagaimana harus meladani anak saya yang seperti itu Kayaknya ini turunan dari ibunya dulu yang setelah meninggal Karena dulu ibunya seperti itu Ibunya telah meninggal dulu karena sambar petir Aduh bagaimana ini punya anak satu-satunya Jun Pengawal datang ke sini Hei Yang dipanggil pengawal kenapa jaka sembung yang datang Saya bukan jaka sembung Kamu siapa Saya jaka kacapi Hari sudah jadi Perkenalkan Saya jaka Jaka apa Jaka kacapi Jaka kacapi Mau apa kamu datang ke sini Saya mau menyampaikan selendang emas ini yang dipesan oleh Tuan Raja Saya tidak pesan itu Terlalu kecil Terlalu kecil Ini pesanannya Pesanan dari siapa Apaan mana pesan Oh iya Buat Raja jangan digitu-gituin Buat anaknya Oh betul Karena saya sudah pesan kemarin ya Ini selendang buat anak saya Karena anak saya pengen selendang dari negeri Cina Betul Berarti kamu udah orang Cina Poyidang Cio Cio membawa yang Tio Juncaya Mohon maaf Tuan Raja Kenapa Saya pakai ikat kepala Karena Di perjalanan saya jatuh di motor Oh Jatuh di motor Kalau saya jadi 6 Oh gitu Untung ada ini Oh jadi sekarang udah rapat lagi Sudah Oh ya terima kasih Selendang Sutra dari Wonokiri Oh ya terima kasih Yang dari Cina istri saya Oh istrinya Namanya Selfie Wing Tenghen Oh ya terima kasih Terima kasih Saya mohon maaf Raja Saya mohon ampun Anak Raja terlalu banyak permintaan Ya justru itu saya juga bingung Saya kalau disuruh untuk mengambil selendang emas ini saya masih bisa Ya Akan tetapi permintaan yang ketiga Apa itu Saya tidak sanggup Untuk melakungannya Emang minta apa dia Saya suruh Saya disuruh sama anak Raja untuk meminahkan Monas ke Cibonewa Saya tidak sanggup Saya disuruh itu anak saya begitu Hanya ini Ya udah gak apa-apa Terima kasih Sama-sama Kamu sudah menjalankan tugas Tuan Raja Nanti Ambil imbalannya saya transfer aja ya Tidak perlu sekarang Kapan Nanti Biasanya saya setiap tanggal 30 Oh gitu Saya mau bertugas lagi karena ada pesanan dari anak Raja Terima kasih Saya harus mengambil jengkol yang ada di Dimana Geger Kalong Oh iya Dekat rumahnya Agim Ya siap-siap Mari Tuan Mari Sudah sampai Sampai dari mana lo katanya pula Masih disini Masih disini Mohon maaf Tuan aja Katanya lo pulang Iya Kalau begitu saya harus menghilang Oh iya silahkan Tiba kelihatan Nah bagus gitu Ini anak saya pengen sendang emas lagi Aduh rupa-rupa punya anak Kebetulan ini Ananda sudah datang Ya papi Ini pesanan kamu sudah datang nih Makasih papi Dari tadi Orang disini namanya Jaka gak tau Jaka gak buku Aku tau dia kan pengawal papi Iya pengawal saya Pengawal bapak Iya dia jaka dari Sukajadi Iya Terima kasih lo papi Sama-sama Kamu udah Keinginan kamu sudah papi laksanakan Tapi ada satu lagi papi Aduh apalagi neng Rambut aku lihat papi Ya kenapa Kalau cuman pake mahkota Ya terus Ini mahkotanya Bukan berlian papi Terus pengen Pengen jadi berlian Iya Aduh neng Pengen jadi berlian Itu juga kan udah banyak Berliannya Ini cuman sedikit papi Berliannya pengen segimana Atwari neng Pengen banyak banget Ada intan-intannya Dimana intan-intannya Apa di tempelinya dimana neng Di rambut aku papi Biar keliatan mengkilau Semuanya Semua halai rambut Dikasihin intan Iya papi Aduh neng Itu memustahil Gimana papi Masanginnya Itu kan banyak rambutnya Gak apa-apa papi Bukan gak apa-apa Papi itu udah capek neng Kalau papi bilang mustahil Biarkanlah Aku yang musmuji ono Itu penyanyi neng Tolong papi Neng Jangan gitu juga Meskipun papi raja Tapi kan gak seperti itu juga tuh neng Papi tidak sayang Berarti sama anaknya sendiri Bukan tidak sayang Tapi itu mustahil neng Masa papi harus Masangin mutiara Di semua halai rambut Ini te banyak Ini te jutaan neng Papi tidak bisa Membahagiakan aku Papi Harus bagaimana Papi ingat gak Waktu ulang tahun aku Yang kemarin Apa Orang lain Niuplilin Kamu Aku Niuplilin Obor Ya kan kamu yang minta Minta lilin yang gede Papi bikinin obor Papi keterlaluan Papi keterlaluan Ngagetin aku Sebelum aku Niuplilin Terus Papi simpen Kas 3 kg Di kamar Papi tidak bisa Membahagiakan anaknya Papi orang kaya Papi pejabat Tapi itu kan Supaya kamu bahagia Papi nyenget 3 kg Bahagia apa Aku kaget Jantung aku Sampai copot Papi Korupsi aja Aduh neng Kamu te gimana Kalau papi korupsi Itu neng Dosa namanya neng Jangan begitu neng Kan masih banyak Orang yang gak Takut dosa Papi Masih banyak juga Yang korupsi Ya itu orang lain Tapi papi memang gak mau Tidak Sekali tidak Tetap tidak Aku tidak mau Aduh gimana caranya papi Kalau papi tidak ngasih Intan-intan buat Diselai rambut aku ini Aku marah sama papi Kamu mau marah Iya Jangan begitu Aku bapak kamu neng Tidak Kamu harus nurut pada bapak kamu Aku tidak akan nurut sama papa Yang tidak bisa membahagiakan aku Dalam kehidupan aku Aku ini adalah anak Dari seorang raja Masa seorang raja Tidak mau memberikan Kebahagiaan Yang begitu besar Kepada anaknya Jangan begitu neng Itu durhaka Nanti durhaka neng Tidak masalah Aku masih hidup Ya Tuhan Silahkan papi berdoa Mudah-mudahan Anakku itu Mendapatkan hukuman Dari kamu Tidak mungkin papi Ada juga papi Yang dikasih hukuman Papi gak mau korupsi Ya Allah Nangis Nangis Aku sakit hati Bodoh amat Mau sakit hati juga Si amat juga gak bodoh-bodoh ting Sakit hati Makanya bahagiakan dong Seorang anak Papi Harus bagaimana papi Sudah melaksanakan Keinginan kamu Tapi sekinan sekarang Itu sangat mustahil Bumi goncang Gancing Langit Kelap-kelap Katon Nirmaisa Gantrum Bumi Bergetar Bergoncang Karena Sonya Telah Berdurhaka Kepada orang Tuanya Akhirnya Perhiasan Yang dipakai Sonya MENTAL Nah Itulah adik-adik Asa muasa Dari Telaga Warna Mengaruhkan kan Ceritanya Jadi inti sarinya Dari cerita ini Janganlah kita sebagai anak Berdurhaka terhadap orang tua Karena ingat Ridonya Allah Ada diridonya Kedua orang tua kita Tetap saksikan Bukan sekedar Ruaya Berdurhaka terhadap orang tua kita 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 Berdurhaka terhadap orang tua kita